Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para teman Indonesia Apalagi kalau bukan di Finet Archeri, official Nah feel love, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu pembahasan yang menarik banget Yaitu momen bersejarah apa aja sih yang ada di dunia panahan khususnya di Indonesia Nah buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klub tombol subscribe-nya dulu Dan nyalakan langsung ke video-nya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri, official Nah feel love, seperti yang kita tahu ya, panahan sendiri memiliki akar sejarah yang sangat dalam Dimulai dari 20 ribu tahun yang lalu, bukti penggunaan alat panah pertama kali ditemukan melalui artefak Seperti anak panah dan busur yang terbuat dari kayu dan tulang Nah feel love, pada masa-masa itu panahan sendiri itu diperuntukkan atau dipergunakan untuk kebutuhan berburu dan pertahanan ya feel love Penggunaan panahan di berbagai budaya itu menunjukkan bahwa pentingnya alat ini dalam keberlangsungan hidup manusia pada era dulu atau zaman dulu ya Nah terus momen apa aja sih, momen penting atau momen bersejarah apa aja sih yang pernah terjadi di dalam dunia panahan Gak cuma panahan untuk atlet tapi keseluruhan panahan ya feel love Nah feel love, asal kalian tahu sendiri, pada abad ke-14 busur panjang itu mulai populer di Eropa ya Khususnya di Inggris pada tahun 1415 Pada pertempuran Agincourt Menjadi momen bersejarah pada saat pasukan Inggris yang lebih kecil Yang dipersenjatai dengan busur panjang Mampu mengalahkan pasukan Perancis yang jauh lebih besar Busur panjang sendiri memberikan keunggulan yang sangat signifikan dalam pertarungan Dengan kemampuan untuk menembakkan anak panah ke jarak yang lebih jauh dan lebih akurat dibandingkan dengan busur pendek Nah setelah berabad-abad busur panah dipergunakan untuk berburu dan peperangan Panahan mulai dipopulerkan sebagai olahraga pada abad ke-19 Di tahun 1900, panahan resmi diperkenalkan sebagai salah satu cabang olahraga dalam olimpiade pertama di Paris Ini adalah salah satu momen besar untuk panahan bisa diakui di tingkat internasional loh 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 Dalam kompetisi modern di tahun 1972 Menjadi tongrak penting ketika panahan kembali dimasukkan di dalam program olimpiade setelah absen selama kurang lebih dari satu dekade ya loh loh Di olimpiade Munich, panahan sendiri banyak menarik perhatian orang loh Dengan banyak atlet dari berbagai negara yang berikut serta untuk meraih mendali Nah gak cuma dari fungsinya seperti yang kita tahu ya ada momen-momen bersejarah dimana teknologi panahan juga mulai berkembang Seiring berjalannya zaman teknologi yang digunakan dalam panahan juga ikut berkembang ya Sekitar tahun 1960 atau 1970 Inovasi alat seperti side, stabilizer, dan release mulai diperkenalkan Inovasi ini yang memungkinkan dan membantu pemanah untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam tembakan mereka ya Momen ini menjadi salah satu momen bersejarah dan sangat penting bagi panahan Karena teknologi yang terus berkembang membuat olahraga panahan sendiri semakin lebih mudah diakses dan lebih menarik Bagi pemanah pemula maupun pemanah yang sudah profesional Nah filof gak akdo ya rasanya kalau misalnya kita membahas momen-momen bersejarah Tapi kita gak membahas atlet-atlet yang mencetakkan momen bersejarah dalam dunia panahan Nah seperti yang kita tahu ya pemain Korea Selatan yaitu Kim Sung-yung dan Park Sung-yoon Adalah salah satu legenda dalam dunia panahan loh filof Mereka memenangkan banyak mendali dari berbagai kompetisi internasional Mereka tidak hanya menginspirasi pemanah muda yang ada di Korea Tetapi seluruh pemanah muda yang ada di dunia loh filof Mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi Siapapun bakal bisa mencapai puncak tujuannya Nah filof jangan salah ya di Indonesia juga kemajuan panahan itu menunjukkan kemajuan yang signifikan ya Sejak panahan diakui sebagai cabang olahraga yang resmi Banyak atlet Indonesia yang berprestasi di tingkat internasional juga loh Salah satu momen bersejarah yang dibuat oleh atlet Indonesia di dalam dunia panahan Adalah saat Tiga Sukandi memenangkan mendali pada Olimpia de Seoul di tahun 1988 Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa perkembangan panahan di Indonesia Terus berkembang dan menghasilkan atlet yang kompetitif di rancah internasional Nah filof itu dia beberapa momen bersejarah dalam dunia panahan Setelah perjalanan panjang dari yang awalnya busur panah itu dipakai Untuk berburu dan bertahanan Sampai akhirnya busur dan panah itu diresmikan menjadi salah satu cabang olahraga Nah kalau misalnya kalian mau nih menjadi atlet yang bisa mencatat sejarah baru di dunia panahan Ya kan siapa tau kan kalian nanti di masa depan salah satunya adalah atlet yang bisa mencatat sejarah baru di dunia panahan Tapi nih kalian pastinya harus dibarengi dengan kerja keras latihan yang rutin pastinya Dan tentu saja didampingi oleh coach yang berpengalaman Cuma ya kalau misalnya kalian sering latihan tapi gak didampingi sama coach ya Nanti kalian itu tidak bisa mengoreksi diri kalian sendiri Karena mengoreksi diri sendiri itu butuh bantuan orang lain Terutama untuk panahan yang kalian itu harus dikoreksi oleh orang yang memang mengerti di dunia panahan Jadi kalian itu tidak mendapat masukan yang salah Kalian itu akan mendapat masukan yang cepat dan juga tepat Nah kalau misalnya kalian bingung nih cari coach untuk latihan panahan Yang udah bersertifikat Korea yang pengalamannya juga udah banyak banget dan bisa membantu kalian Kalian bisa lo ikut training center di Sinet Akademi Atau private coach di Sinet Akademi Dengan cara hubungi nomor atlin di bawah ini Nah atau kalau misalnya kalian lagi cari atlet panahan untuk menunjang karir ke atletan kalian Pastinya alat yang kalian pakai juga harus alat dengan kualitas yang baik ya Kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita Yang ada di Tokopedia, Shopee, sama di Bukalapak kita Nah buat kalian yang masih bingung Dengan ukuran busur yang kalian pakai Atau peralatan-peralatan panahan kalian yang cocok buat kalian Tapi misalnya kalian bingung nih Kalian bisa konsultasi gratis Dengan cara langsung aja datang ke store cabang kita Yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo Nanti sama Stasinet Akademi Pasti bakal dibantuin sampai kalian menemukan Peralatan panahan dan aksesoris panahan yang cocok buat kalian Nah buat kalian juga jangan lupa follow Instagram kita di Ad Sinet Akademi Oficial Karena di Instagram kita juga kita bakal nge-share hal-hal menarik Seputar panahan dan promo-promo terbaik Seputar alat dan aksesoris panahan juga loh Nah vlog segitu dulu video aku hari ini Buat kalian yang suka com videonya Jangan lupa di tekan kembaliknya Nah buat kalian yang mau disetilin barang-barang lain Atau kalian mau aku ngejelasin produk Boleh banget Atau misalnya kalian punya pertanyaan sekitar dunia panahan Langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya Nah buat kalian juga Aku mau ngingetin Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Supaya ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat Buat orang banyak ya Nah buat kalian yang udah nonton videonya Sampai sini terkini subscribe Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan nantai notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Kinet Akhari Oficial Bye-bye Hai T-Love Aku mau ngajak kalian dan mau ngingetin kalian Buat tonton video kita yang lainnya Di sebelah sini Ditonton ya Bye-bye 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 Terima kasih.